Rencana PT. LIB yang akan kembali mengguliran kompetisi pada bulan Februari tahun depan disambut baik oleh manajemen Sulu Jaya FC. Bahkan surat resmi pemberitahuan dari PT. LIB terkait dengan rencana ini sudah diterima oleh kelup berjuluk Laskar Wong Kito. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian apakah rencana kompetisi bulan Februari datang sudah mengantungi izin. Untuk itu, manajemen SFC mendesak PT. LIB untuk didahulu mendapat izin penyelenggaran kompetisi dari kepolisian. Karena jika belum, kemungkinan besar kompetisi akan kembali tertuda untuk ketiga kalinya. Kita menginginkan PT. LIB memastikan dulu masalah izin. Itu saja kalau dari Sri Jaya FC. Memastikan dulu masalah izin, baru kita bisa bicara masalah kick-off-nya tanggal berapa. Kalau izinnya bisa dilaksanakan bulan Februari, baru kita bicara masalah jadwal dan lain-lain. Manajemen SFC mengakui masih menunggu kepastian resmi terkait izin terlebih dahulu sebelum menentukan nasib tim kemenggaan kota Palembang ke depannya.